Di episode pertama itu keliatan banget kalau kalian kutu buku Sebenernya kalian suka sejarah gak sih? Atau suka baca buku kayak karya-karya sastra lama, ayiprosidu gitu? Aku suka sih Suka Tapi kalau koleksi buku juga kayaknya gak banyak Cuman aku buat lebih banyak Aku suka sejarah sih Mungkin lebih banyak Sering bursing-bursing Nyeri tau yang bener-bener ada pertanyaan di kepala aja ya Sertinya tau lebih-lebih Kalau aku Aku yang suka baca buku Tapi kalau misalkan buku sejarah Aku lebih kayak Ke rewind pelajaran-pelajaran SMA Aku aja sih, karena di SMA kan aku IPS Jadi sejarah tuh ada dua Ada sejarah wajib sama sejarah Peminatan kan Jadi Apa ya Lebih kesitu aja sih Karena itu udah cukup jelas Dan banyak banget hal-hal yang udah aku pelanjarin waktu SMA 3 tahun Berarti di film ini itu bukan jadi suatu Apa ya, kesulitan besar gitu Di series ini Sebenernya kesulitannya karena Ada beberapa hal, kayak misalkan aku presentasi Hidato Itu aku ada beberapa lembar halaman Dan itu tentang sejarah kan Kalau gak salah itu tentang Murudur atau Prambanan gitu Jadi, itu kan sejarah yang valid kan Jadi, kalau aku ada mis satu dialognya Aku bisa Salah merubah sejarah gitu Dan itu fatal banget buat aku Jadi, tantangannya itu sih Jadi aku bener-bener harus ngapalin Kayak guru ngajarin aja gitu Ke anak-anak muridnya Jadi gak boleh ada yang salah gitu Karena kan kadang Astrada yang biasanya ngebantuin kita Kalau misalkan udah jauh sepanjang itu Mungkin ada yang mis-mis dikit Kadang mereka gak sadar kan Jadi Aku yang harus bener-bener Ini banget, apal banget gitu Mungkin Mungkin kalau yang member 2 Ini kan Bermain serangan bareng nih Ada gak sih kesulitannya Atau justru Kayak Yudu biasa aja gitu Tidak bisa jadi Itu sebenernya Itu tadi ya Iya, itu kesulitannya Kadang suka canggung aja sih Gak canggung sih Aneh aja rasanya Kalau acting sama dia Karena kita udah biasa ngobrol Casual tiap hari Terus Disini kita ngobrolnya Kita harus baku dan menjadi Karakter yang beda banget dari diri kita sendiri Dan biasanya interaksinya Ini santai-santai aja Kalau disini Harus yang drama-drama dan Susah gitu Jadi agak canggung sih kadang-kadang Kak, dari kakak sendiri Ini kan beda zaman ya 2 zaman Mungkin mendalami Treatment untuk Biar ini tuh Kayak kerasa gitu Di beda zamannya ini gimana? Ya dari Lu ada riset sama Tadi Baju tuh udah sangat ngebantu banget sih Dan ditambahnya Ada mungkin dengan Di outfit gitu ya Bahasanya Mungkin Berbeda sama Bahasa yang dipakai Di favor yang berbeda Jaman itu tuh lebih Lebih baku kita pakai Ada Ya Lebih baku ya Itu sih mungkin sih Terutama ku set Set dialog bahkan Costum gitu udah sama-sama Mendukung Untuk Lebih bisa nyatu sama Karakter dan juga background Tahun pada saat itu sih Sifat kan tadi bilang Katanya agak canggung buat Amal Adeskina Azhar dalam acting ini Sebelum syuting tuh Sebelum take Sempet jauh-jauhan dulu gak sih Mungkin supaya Dapet feelnya Jadi biar pas ketemu gak Anggap bete-betean Enggak juga sih Sebenernya Canggungnya tuh lebih kayak Pengen ketawa aja Karena kan Banyak drama-drama Dan bahasanya juga baku Jadi Kadang kayak Apaan sih? Terus Melihat tokohnya kan Lucu Maksudnya kayak Ini Ariki Enggak lu kayak Betanya ngeliat Kamu ngobrol kayak gini Tiba-tiba Dawai Lo bukan aku Itu kan Lucu kan Jadi kayak Nah Harus Harus fokus gitu Ini bukan Sifat Ini Dawai dan Putra Ini buat Rizky sama Sifat Sebeda apa sih Karakter Dawai dan Putra ini Buat sama kalian Sejauh bedanya Beda sih Berbedanya Gimana ya Apa? Perbedaannya Apa ya Bedanya banyak sih Kalau aku Karena aku Bisa bertambah usia Alhamdulillah Tidak apa lagi Bedanya sangat banyak ya Gitu Sama hidup aku kayaknya Enggak suruh Bidawai Apa Rizky juga Seorang yang puitis juga Kayak Putra Kan tadi season Eh dia yang pertama Iya Salah satu kerjaannya Cukup Jauh ya Jauh Terus Sifat ngeliat Ngeliat Rizky Nazar Puitis gitu Di Teks Gimana? Iya makanya itu dia Yang buat aku suka pengen ketawa Enggak biasa Ngeliat dia baca puisi Orang pernah kan baca-baca puisi Terus rambutnya dia kan juga lucu kan Rambutnya Rambutnya Culun banget kan Ini kayak Ya Allah Ini lucu banget sih Ini Culun Gitu dah Kalau Rizky ngeliat Mungkin karakter waktu Sifat yang dewasa Aneh gak sih Emang dia sedewasa kayak si Dawai Yang 50 tahun Tapi 17 Iya Aneh juga sih Karena biasanya Iya Hari-hari kayak Ini kan Kayak 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 apa? Kayak Kayak Boca lah Tapi emang sebenernya Dia dewasa sih Sifat Dan ternyata Ketika main karakter di Dawai Mungkin Ya Bisa Dan menurut aku Berhasil sih Memangkan karakter Agak sesuai bahasanya Tadi sempat disinggung sama Mas Hanung Ini kan 17 lamanya Semifantasi Yang menceritakan Dawai Hidup dari Masa lampau Dan tetap muda Sampai Sampai saat ini Menurut Sifat Mau tetap seperti itu gak? Tetap awet muda gitu? Engga Engga Aku menikmati pertumbuhan usia aku sih Walaupun aku gak tau ya Kedepannya aku akan menyesal Pengen muda lagi apa engga Cuma Aku malah miskin Jadi orang 22 tahun Daripada 17 tahun Dua tahun Iya Makanya sejauh ini Yang aku bilang Cuma ini aku menikmati ya Tapi aku gak tau Karena Aku udah dua-dua juga pada bilang Katanya aku miskin kurang pelan tahun Tapi kayak siurah Gak mau Kamu gimana? Kamu ditanyain gak? Iya bener Mesti gimana? Iya Soal awet muda gitu Soal awet muda Iya Serem sih gua Engga ada kayaknya Takut juga sih Karena Bentar yang lain daripada Kemana Tau ya kan Kita masih Masih muda aja Masih disitu aja Kita malah Guasin juga gak sih Yang penting kita Nikmatin sekali Gak misal Gak Nanti suaminya insecure lagi Udah tua gitu ya Masih muda Ini ketika ditawarin sama Untuk main di series ini kan Buda Bobo banyak sejarahnya Dikasih tau Sempat Apa namanya Kayak Masa tertantang gak sih? Atau seperti apa Ketika Menerima job ini Iya seru sih aku Semua sih tertarik Bang sama ceritanya Karena Aku sih Kalau aku baru dapet Yang kayak gini Yang model kayak gini Apa namanya Bedanya beda Ada semi-pantas gitu Dua karakter ya sih? Iya Dan dua karakter juga Ada Ada Suspect yang tahun jalan dulunya Sampai yang sekarang Ada berumuran sama sejarahnya juga Wah seru sih Kompleks sih Kompleks juga ceritanya Itu Makanya aku tertarik banget sih Sama manusia Main 17 selamanya Iya sama aku juga Pali pas baca Soal para pendawa yang 17 selamanya Banget ini Pasti tau juga Kalau di daerahnya Selamat Sanung Mungkin aku jadi jauh lebih tertarik Karena Aku punya bayangan Ntar ini bakal digarakan Seperti apa gitu kan Dan syutingnya bakal Challenging banget buat aku Karena selama ini kan Mungkin aku dapet Karakter anak SMA Yaudah Jadi anak SMA biasa aja Kalau ini kan Dia anak SMA Tapi sebenernya Ya gitu Jadi Tertarik banget sih Mungkin ini udah episode pertama kan baru ya Ini udah berapa? Hmm Kayaknya kalau proses syutingnya Sekarang udah tahun ya 10 tahun Namanya Tapi kalau proses syutingnya Setahun lalu sendiri Itu kita syuting Kira-kira SMA Rinding gitu Dua bulan Eh bulan setemah atau dua bulan? Iya ya Pokoknya dua bulanan kan Kira-kira di Jogja Dan seru banget sih so far Karena Banyak Set-set yang Menurut aku Gak possible Kalau untuk ngelakuin itu Di Jakarta Jadi menurut aku Banyak set-set yang Kayaknya mau lebih pas Ini di Jogja Karena Kayaknya Feelnya lebih dapet Kalau kita yang mau syutingnya Di Jogja gitu Jadi aku enjoy sesuatu Karena makanannya juga Enak-enak banget Next Project Mungkin pengen Apa namanya Pengen punya karakter Apa sih yang beda Mungkin berdua Yang belum pernah dicobain Apa ya Apa ya Oh Enggak Kebayang sih Pengen karakternya gimana Cuma Ya karakter Pasti ada tantangannya Tersendiri Jadi Ya Apapun itu Siap karakter Sebenarnya pasti menarik sih Kalau gitu bisa Explore-nya Sedalam apa Dan bisa Menempatinnya Dengan Baik dan tempat Ya Kalau aku pikiran untuk main Atau belum Mau pikiran sih Mau yang bener Aku juga Karena menurut aku Kayak karakter itu mau Terus sejarah Teru Ini Sejarah itu Teru Ini kan sejarah Lu yang kayak Bener-bener Oh iya Terus sih Coba para produser Oh ini ya Tapi disini Disini kan jadi anak SMA Contalan yang jadi anak SMA Lagi seperti apa sih Setelah lu Pasti udah berbeda Terus gestur juga Bila Iya Gimana ya Makanya sih Bingung juga Aku dulu Jadi Jadi Yang SMA Terus Masih cocok banget Cuma Ya Ya Untuk nih Terus Karena juga Di lokasi kan Ya emang Yang main itu Umurnya masih pada Kecil Masih pada Ya Masih pada Ya walaupun Kita masih nyambung lah Kalau mobil Gak ada di luar kantor ya Gak asik lah Gak nyambung Karena juga tapi Yang di lokasi kan Ya masih pada emang Ada SMA Apa segala macem Jadi ya Senyambung lah Harus menurunin berat badan juga gak sih Mungkin biar terlihat lebih banyak effort Biar kelihatan lebih muda ya Itu mungkin salah satu yang Aku Lakuin sih Sampai mendapatkan Sampai mendapatkan Oke Boleh dong Ini Hari ini Perasanya gimana sih Bisa menghadirin perasaan Hari ini Terima kasih Sama Gimana ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah selesai Terima kasih banyak ya Sama sedikit boleh Untuk yang Rehat berjalan Gimana Ya ini kan Rehat berjalan juga Oh Maaf ya mbak Kita gak Gak bisa jawab gitu Karena beda Oke Maaf Oke Gila Gila